Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Di video sebelumnya Kita telah membahas tentang Proses produksi kerajinan bahan alam Yaitu Kayu, bambu, dan rotan Pada pertumbuhan kali ini Kita akan membahas proses produksi Kerajinan bahan keras buatan Kaca dan logam Kerajinan bahan keras buatan Dapat diciptakan Dan dibuat berdasarkan bentuk Dan bahan yang digunakan Bahan-bahan yang digunakan Bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya Teknik yang digunakan pun Sangat bervariasi Di antaranya bisa berupa lukis Atau dipotong Atau dirakit, dicor, dan teknik lainnya Bahan-bahan yang digunakan Memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda Mari kita pelajari bersama-sama Kerajinan kaca Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis Lukis kaca yaitu jenis kerajinan Yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia Wilayah yang masyarakatnya terkenal Sebagai penghasil lukis kaca Yaitu cerbon, jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca Sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca Selain lukis kaca Ada juga patri kaca Meskipun terkadang memiliki efek yang sama Namun teknik pembuatannya berbeda Apa saja yang diperlukan untuk kerajinan kaca ini Yang pertama, bahan pembuatan lukis kaca Yang pertama, kaca transparan Yang kedua, cat warna-warni Yang ketiga, pengencer cat Setelah menyediakan bahan yang diperlukan Yang kedua, menyediakan alat pembuatan lukis kaca Dalam kerajinan lukis kaca Diperlukan alat utama Yaitu pena khusus Yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline Pada objek hias pada lukis kaca Kertas rancang Dikunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca Alat yang ketiga, yaitu pisau kertas Dikunakan untuk mengerok gambar yang salah Alat yang keempat, yaitu kuas Kuas digunakan untuk mengecat Kuas ada beberapa bentuk Yang ujungnya terlihat rata Dan ada yang terlihat lancip Selanjutnya, meja Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca Selanjutnya, lap Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat Pada ujung pena ataupun pada kaca Produk kerajinan lukis kaca Kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar saja Melainkan juga dalam bentuk cembung atau cekung Berikut ini merupakan beberapa contoh hasil produk kerajinan lukis kaca Pertama, lukisan gajah di atas awan Yang kedua, pemandangan sunrise Yang ketiga, bunga pada botol Dan yang terakhir, bunga pada jendela kaca Proses pembuatan lukis kaca Berikut ditampilkan proses pembuatan kerajinan lukis kaca Yang pertama, membuat gambar sebagai pola Pola gambar bisa disesuaikan dengan keinginan Bisa gambar bunga, gambar wayang, gambar burung, dan lain sebagainya Langkah selanjutnya, yaitu menyebabkan gambar dengan sepidol Terima kasih telah menonton! Berikut beberapa contoh pola yang bisa digunakan Selanjutnya, gambar ditaruh di bawah kaca Dan ditebalkan dengan pena Dan diberi warna pada gambar dengan menggunakan cat Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai Demikian proses kerajinan kaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh